Intro Lonjakan penumpang melalui Bandara Internasional Syamsudinor terus meningkat jelang Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023 Dari data yang disampaikan Relation Manager Bandara Syamsudinor, Ahmad Zulfianor Lonjakan penumpang melalui Bandara Syamsudinor hingga 20 Desember 2022 ini sudah mencapai 170 persen dibandingkan angka pengguna jasa penerbangan baik keberangkatan maupun kedatangan pada tahun 2021 lalu Untuk Desember 2022 dibandingkan bulan sebelumnya data penumpang Bandara Syamsudinor juga mengalami kenaikan hingga 30 persen Puncak lonjakan penumpang di Bandara Internasional Syamsudinor pada momen hari raya Natal dan tahun baru mendatang diperkirakan terjadi mulai 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 Saat ini penumpang yang lewat di Bandara Syamsudinor itu kalau dibandingkan dengan tahun kemarin memang ada kenaikan sekitar 176 persen karena tahun kemarin kan ada pembatasan nah kalau dibandingkan dengan bulan November kurang lebih kenaikannya 30 persen artinya untuk pergerakan pesawat kita masih tetap kurang lebih 64 per hari namun untuk pergerakan penumpang rata-rata di atas 8.000 pulang dan pergi dibanding bulan November yang di bawah 7.000 Merujuk Surat Edaran Muntri Perhubungan No. 82 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19 calon penumpang berusia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster WNA yang berasal dari perjalanan luar negeri wajib telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua untuk calon penumpang berusia 6 hingga 17 tahun wajib telah mendapatkan vaksinasi kedua dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksin Sementara calon penumpang berusia di bawah 6 tahun dikecualikan dari kewajiban vaksin dan wajib dengan pendamping yang memenuhi persyaratan perjalanan Banwa TV Kota Banjarbaru melaporkan